Locker SMA atau SMK Pizahut Delivery, Jakarta Terbaru Lawangan Kerja Kru Kasier dan Delivery Lawangan Kerja Kru Kasier dan Delivery Kualifikasi, berusia minimal 18-22 tahun, pendidikan asma atau SMK sederajat, tinggi badan minimal 155 cm untuk perempuan dan minimal 160 cm untuk laki-laki, wajib memiliki SIM C aktif untuk laki-laki, berpenampilan menarik, enerjik dan ceria. Sudah vaksin COVID-19 menit dosis ketiga, penempatan untuk outlet area Jakarta. Apabila Anda berminat untuk melamar kerja di posisi tersebut dan memenuhi semua persyaratan kualifikasi skill dan kemampuan serta dokumen yang dibutuhkan perusahaan, selanjutnya silakan kirim berkas lamaran Anda melalui email atau website resmi rekrutmen perusahaan di bawah ini. Untuk link lokasi bisa dicek di deskripsi video ini ya, hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi serta persyaratan dokumen yang akan diproses untuk mengikuti tes seleksi. Maka dari itu pastikan kamu memenuhi kualifikasi dan dokumen sebelum mengirimkan lamaran. Loker Pizza Hut Delivery tidak mengumut biaya saat proses perekrutan, maka dari itu jangan percaya dengan oknum yang meminta ADM. Dengan Pizza Hut Delivery, waspadai segala bentuk penipuan, nah itu dia info lawangan kerjanya guys. Sekarang Rayhan akan menjelaskan profil perusahaannya, mohon simak video ini sampai selesai ya. Cikidot, Pizza Hut merupakan jaringan restoran pits terbesar di dunia yang bergerak di bidang industri restoran, dengan hampir 12.000 cabang restoran yang tersebar di lebih dari 84 negara. Pizza Hut berdiri di Indonesia kali pertama tahun 1984 yaitu Pizza Hut Jakarta Sitter. Sebagai langkah melebarkan sayapnya, Pizza Hut menciptakan konsep baru delivery service yang berbeda dengan delivery service sebelumnya. Konsep baru tersebut adalah Pizza Hut Delivery PHD by Pizza Hut. Pizza Hut Delivery pertama kali didirikan pada 22 Oktober tahun 2007, dengan outlet pertama PHD terletak di Kelapa Gading Boulevard Jakarta. Pizza Hut Delivery PHD memiliki berbagai macam produk yaitu, antara lain pizza, pasta, sikan dan rice, di mana perusahaan berkomitmen untuk membuat produk dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan halal demi kepuasan pelanggan. Demikianlah informasi mengenai loker e-sema atau semka yang bisa reihan bagikan kepada kalian semua hari ini. Silahkan share video ini apabila bermanfaat kepada rekan sobat semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya jangan lupa aktifkan loncengnya ya agar kawan sobat semuanya tidak ketinggalan informasi lawangan kerja yang akan reihan bagikan. Terima kasih sudah membaca dan menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di informasi rekrutmen kerja lainnya hanya di kanal reihan. Stay safe dan salam sukses selalu!